selamat menikmati pindahin ke sekolah terkutuk dari namanya aja udah serem kan Feli, ngapain lo bawa tas? ya buat belajar lah masa buat main? lucu banget sih pertanyaan lo lah hari ini kan kita gak belajar soalnya sekolah kita lagi ngadain perpisahan perpisahan buat apa? sekolah ini bakal ngadain acara buat murid-murid yang pindah lo pindah kan karena nama lo ada di daftar oh jadi gitu eh, lo kenapa nangis Del? gue sedih karena lo bakal pindah sekolah kan? emm, emangnya lo tau gue bakal pindah ke sekolah apa? gak tau sih, pokoknya apapun asal jangan sekolah terkutuk ya gak mungkin lah lo kan salah satu sahabat terbaik gue jadi gak perlu khawatir bener ya? pokoknya ya, kalau kita tau siapa yang dipindahin ke sekolah terkutuk langsung kita habisin aja dia gue juga jadi takut guys, emangnya ada apa sama sekolah terkutuk? semua orang yang udah masuk ke sekolah terkutuk gak bakal bisa balik lagi ke dunia ini maksud lo siswa-siswanya bakal tinggal di dalam sekolah itu juga? entahlah, karena kita gak pernah denger kabar siswanya lagi hehehe, serem banget mending kita habisi aja orang itu sebelum dia masuk ke penyiksaan yang lebih berat kalau mereka tau gue yang bakal pindah ke sekolah terkutuk bakal habis gue santai aja, kenapa lo jadi tegang gitu? gak, gak apa-apa gue cuman gak tega aja sama mereka maka dari itu kita mau menghabisi calon siswa sekolah terkutuk supaya mereka tuh gak lebih menderita di sana gawat, waktunya tinggal sebentar lagi dan gue bakal makin disiksa di sana mending gue pulang aja sekarang mumpung gak ada orang jangan deh, jangan eh, Pak Satpam kamu tetap harus pergi ke sekolah terkutuk itu dan buktikan kepada mereka semua bahwa desas-desus yang beredar itu salah bapak tau dari mana? saya udah tau sejak pertama kali saya melihat wajahmu apa jangan-jangan Satpam ini mau ngorbanin gue buat dijadiin percobaan? duh, dengerin gak ya? kamu tidak berpikir saya mengorbankan kamu kan? enggak kok buset, kok dia bisa tau apa yang gue pikirin? apa dia cenayang ya? baik, murid-muridku tersayang silahkan berkumpul di depan saya sekarang juga wah, bakal ada pengumuman apa nih? iya, keliatannya ini kabar baik deh soalnya ekspresi ibu guru seneng loloh, kenapa gue menggigil banget ini? aneh banget gak sih? kenapa kamu menggigil kayak gitu, Feli? mampus gue enggak apa-apa bu, silahkan terusin aja saya agak kedinginan sekarang juga ibu mau cari siapa yang bakal pindah ke sekolah terkutuk tapi kayaknya ibu udah tau jawabannya deh siapa bu? kita harus habisi orang itu sekarang juga iya, gue jadi dendam banget nih gue harus bisa ngelak Feli, kamu dipindahkan ke sekolah apa? huh? hmm, saya mau ke toilet sekarang bu ini aneh, kenapa gue menggigil banget ya? Feli, ini ibu guru cepat buka pintunya sekarang atau kami dobrak ini demi kebaikan kita semua, Feli pilih samaan mata atau samaan tangan sama jodoh gue? ya jelas samaan mata lah karena gue gak mau tangan gue kayak lakek ayo dong muncul, muncul kamu ngapain ngedip-ngedip kayak gitu? lagi ngegoda siapa sih? hantu ya? ya bukan lah mah, barusan tuh aku pilih buat samaan mata sama jodoh aku keren banget kan? tapi keliatannya mata kamu gak ada perubahan tuh hmm, iya juga ya jangan-jangan jodoh aku gak punya mata mah ngaur, tunggu aja nanti sore pasti bakal muncul kok oh gitu ya, yaudah kalau gitu aku berangkat ke sekolah dulu ya ya ampun deh, jangan keluar rumah deh hmm, emangnya kenapa pak? nantinya kalau orang lain liat mata adek itu bakal bahaya banget deh oh alah, mata saya udah berubah ya karena tadi saya pilih saman mata sama jodoh saya loh, kok sama aja gak berubah pak? jangan ngerang dan php deh jangan buang-buang waktu saya juga cuma orang tertentu yang bisa liat mata adek hah, emangnya jodoh saya gaib atau hantu gitu? aneh banget sih pasat pam itu eh, lo kenapa vel? gue liatin dari tadi lo ngoceh-ngoceh mulu itu loh pasat pam nyuruh gue pulang mana dia nakut-nakutin gue lagi oh alah, khusus hari ini kita emang pulang cepet kok? pulang cepet? kok tumben? emangnya ada rapat guru atau acara yang lainnya? bukan, beberapa hari ini banyak munit yang hilang tapi gak tau kemana makanya mulai besok sekolah bakal libur asik, akhirnya libur tapi kok lo gak seneng sih al? gue, takut aja jadi korban selanjutnya kira-kira siapa ya pelakunya? gak tau deh, bodo amat yang penting kan besok libur pagi bu, ada yang bisa saya bantu gak ya? kamu mau bantu saya? boleh, dengan cara diem hah, btw kenapa ibu keliatannya keringatan dan buru-buru kayak gitu ya? emangnya ibu lagi ada masalah ya? lebih tepatnya saya lagi banyak urusan sudah ya? tunggu bu, saya mau minta tetes mata soalnya mata saya gatel banget Feli, sekolah ini gak punya fasilitas kesehatan jadi jangan tanya saya lagi tapi, kenapa mata kamu gatel? karena saya pilih saman mata sama jodoh saya tapi sampai sekarang belum muncul bu aku udah geprek kabar saya ya kalau udah muncul oke aduh, mata gue gatel banget eh, tapi gue agak gak sabar sih buat belajar terakhir kali hari ini ketua kelas, dimana sih ibu gurunya? temen-temen, hari ini kita gak belajar karena yeay, kita merdeka banget karena kita bisa main sepuasnya kan? Feli, tunggu dulu itu Dela belum selesai ngomong loh oh iya, silahkan lanjutin Dela karena bu guru menghilang dia udah jadi korban hehehe apa? astaga, ketakutan terbesar gue terjadi mulai sekarang kita harus cari pelakunya tapi, gimana caranya temen-temen? kita aja gak tau ciri-ciri fisiknya gimana emm, sebenernya gue pernah liat dia punya mata merah itu ciri-ciri yang keliatan banget kan? wah, kalau kayak gitu kita bisa nyari lebih cepet mulai sekarang kita harus mencar berdua di sini hasilnya nihil dari tadi gue perhatiin lo kenapa lo kucok mata terus sih, Fel? iya nih gatel banget mungkin gue udah mau saman mata sama jodoh gue kalau gak berubah warna coklat ya hitam, Fel gak mungkin warna yang lain emm, bisa aja kan jodoh gue dari luar negeri kita kan gak bisa memprediksi masa depan hah, itu siapa yang terhiak? pasti ada korban selanjutnya lagi gawat, kita harus temuin Tiara dan Dela semoga aja itu bukan mereka emm, maju woy push to red, push to red ih, sabar dulu belum saatnya ya elah, beban banget sih Lode jadi kalah tuh astaga, kalian bukannya nyari malah main di sini adeh, kebiasaan tuh mereka emm, lo gak apa-apa, Fel kayaknya mata dia makin gatel deh iya ini kan udah sore itu artinya gue bakal saman mata sama jodoh gue gue bakal makin cantik kalau gue makan atau tidur ya jelas tidur lah karena jiwa-jiwa mager gue bergejolak nih gak sabar banget deh karena gue makin cantik nak, sahur, sahur hah, puasa kan udah lewat mah aku tuh masih ngantuk ini udah jam 7 pagi saatnya sekolah, Feli iya iya, tapi gimana mah, menurut mama aku udah makin cantik belum? menurut mama biasa aja tuh gak ada perubahan emangnya kenapa sih? aku bakal makin cantik kalau aku tidur mah sejenis snow white gitu kan jangan ngaur deh udah deh terima diri kamu apa adanya aja nak tega banget sih mah weh Fel ini di jalanan loh kok lo malah tidur sih? oh, ini semua biar gue bisa makin cantik kenapa lo pengen banget sih jadi cantik? biar gue bisa jadi ratu sekolah itu adalah impian gue dari kecil tapi kecantikan lo itu masih di bawah standar ratu sekolah udahlah, lo teneng aja dengan tidur gue bakal makin cantik kok setiap tidurnya wih, hebat banget bisa kayak gitu ti, gue ngeidolain lo banget loh makasih ya jelas lah gue kan calon ratu sekolah emm, ada tipsnya gak? gue juga mau tunggu maksudnya lo mau nyaingin gue? ya gak bisa dong kok gitu? karena lo gak cukup cantik buat ngelawan gue apa? gue harus bales dendam liat aja nanti lo tiara pembalasan bakal lebih kejam kan? veli hei veli ini masih pelajaran loh ayo bangun cepet ada apa ya bu? saya sudah menjelaskan pelajaran untuk hari ini jadi kesimpulannya apa? emm pasti dia gak bisa jawab kerjaannya tidur mulu sih makanya kalau saya lagi ngejelaskan itu didengerin keluar kelas kamu sekarang juga saya hukum yah oke oke oh gak apa-apa deh dihukum yang penting sekarang gue makin cantik tapi lo perlu 100% buat daftar jadi ratu sekolah vel lo sanggup gak? ya ampun al seperti kata gue lo tenang aja karena tiap gue tidur kecantikan gue tuh bakal naik emm gak bisa karena pendaftarannya udah mau ditutup vel bisa-bisa lo gak kedaftar astaga terus gue harus gimana dong? yaudah kalau gitu lo pake ini aja rawat kulit lo dulu deh oke lo harus tidur sekarang juga dan pas bangun lo bakal kaget sama muka lo alias sahabat gue satu-satunya harusnya dia bisa dipercayakan oke gue bakal tidur siang bu saya mau daftar jadi ratu sekolah tapi kamu kan gak cantik vel oke kamu bakal ibu daftarin itu kan si vel kok mukanya berubah ya astaga lo punya saing kan ti? awalnya gue kira lo yang bakal jadi juara tapi habis liat vel semuanya berubah diem lo pokoknya gue bakal jadi ratu sekolah 5 menit lagi acara pemilihan ratu sekolah bakal dimulai ya semua kontekstan harap bersiap gak sabar banget hai vel kenapa? lo mau minta maaf atau ngajak gue baikan ya? iya bener banget tapi sebagai permintaan maaf terima minuman dari gue ya oke gue terima dan gue bakal maafin lo mampus lo kok lo malah ngatain gue jangan-jangan isi dari minuman ini